selanjutnya 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 gue bikin, karena ada case dimana dia harus pada saat on blur, dimana pada saat dia harus on keypress. Dimana pada saat on keypress itu udah selesai, dia validasi lagi require-nya. Karena require itu gak gue validasi di on keypress. Ada several case lah yang ini negatif case-nya. Jadi, gak segampang itu nge-validate input. Perlu key-e yang kuat juga buat bikin form validation ini berhasil. Oke. So, oke. Hasilnya nanti akan keluar, coba lo scroll lagi ke input text. Hasil error itu akan keluar dalam 2 titik. Validate input gak disitu doang. Input text di bawah. Oh, di yang ini. Iya. Hasilnya itu akan keluar pada 2 titik. Pertama, di bawahnya, di div style itu, di state error username. Iya, di state errors. Gue bikin objek, dynamic objek untuk nampung semua text error. Nanti di show di bawah itu. Sesuai dengan key-nya. Key-nya gue ngambil dari name. Makanya name-nya sama dengan di state errors-nya. Name input-nya. Ada username, sama input text username juga. Full name, input text username, full name, password sama password. Itu yang pertama. Kedua, itu ada sebelah kanan. Class name. Di sebelah kanannya class name. Input text class name. No, no, no. Di input text-nya. Input text ini. Di sebelah. Iya, di sebelah kanannya ada class name. Itu. Ya. Di state errors full name, dia jadi invalid atau enggak. Kalau invalid, dia ada border warna merah ngelilingin si input-nya. Kalau enggak, ya ada. Nah, yang text-nya yang kedua. Oke. Jelasin nama gue handle form change-nya kayak gimana. Yuk. Handle form change. Oke. Pertama, handle form change. Dia itu function asinkronus. Ada tiga parameter. Event, validation, sama label. Bentukannya apa? Bentukan apa? Parameternya? Ini, ini, ini biar lo enggak ngambang-ngambang terus ya. Itu kan handle form change-nya ada event, validation, sama label. Nah, itu reel-nya, reel-nya di eksekusinya kayak gimana. Eksekusinya ada di input text. Coba lo baca input text-nya. Oke. Masih ada satu. Masih ada satu. Oke. Itu, designer form change, ada event, kemudian yang kedua, validation-nya itu bentuknya apa? Array. Oke. Yang ketiga, label. 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 Oke. Sip. Gue jelasin dulu, label itu bakal keluar nanti di bawah. coba lo buka com input-nya lagi. Di sana, di sana, di front end. Nah, tuh. User ID, password, full name, apa? Obelis gak? Lambung. Fruit ya? Mau, mau. Lambung gue bermasalah, jadi noobelis. Oke. Kamu aja? Ya udah, kamu aja. Oke. Itu, disitu. So, balik lagi ke handle form change. Oke. Gas. Gas. Coba jelaskan sama saya. Ini apa? Barang ini apa sih? Apa? Ya, jelasin sama gue barangnya ini apa. Oh. Oke. Jadi, tadi kan ini function handle form change, asinkronus. dia punya tiga parameter. Dia punya tiga parameter. Pertama ini, kita membuat cons. Cons itu tuh variable. Bedanya sama let. Cons itu, tar. Buat. Cons itu, setiap kali dia udah diset, gak bisa diset ulang. Gak bisa diset dua kali. Gak bisa dimanipulasi kan datanya? Datanya bisa dimanipulasi, kalau di array. Tapi, dengan tipe data yang sama, dia gak bisa di replace. Skeletonnya. Oke. Jadi, berarti cons itu, istilahnya, harus tipe data yang sama, gitu. dan lebih ke variable yang tidak bisa di rewrite. Sekali dia diset, dia gak bisa diset ulang. Iya. Terkecuali, terkecuali array dan object. Dia masih bisa di push sama di, eh, array apaan? Enggak, kecuali array, kecuali array doang. Iya. Berarti yang bisa diganti, itu cuma array doang. Kaliannya dia nge-set, sisanya gak bisa diganti, berarti ya. Oh. Kalau object, perasaan dia gak bisa nambah object baru deh. Cons itu. Lupa gue. Yang gue tau array doang. Oke. Oke. Berarti ini kan udah. Ini kita bikin variable cons. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Agak berarti. Bikin object. Pernah. Dalam object itu ada property. Lu pernah ngambil dome, dome HTML. Lu pernah ngerjain HTML sederhana gak sih? HTML basic. Basic, JavaScript, event target value, event target name dari input gitu. Pernah. Kenapa? kan event.target.value kan? Iya. Iya. Terus, fungsinya gue bikin object. Biar, biar, sesuai, bentuknya. Iya. Betul. Jadi kalau kita pengen manggil, berarti kita manggilnya, misalnya begini, event.target.name. misalnya pengen ambil name-nya kan? Apa sih? Key. Value misalnya begini. Jadi itu gue gunain hanya untuk manggil name sama value-nya doang, di bawah-bawahnya. Oke, lanjut. Itu masuk. kita bikin varian palette, namanya result, itu result array. Gue baca dulu deh. Result array. Disini ada kondisi if. Jika value-nya itu ada isinya, dia menjalanin fungsin yang di bawahnya ini nih. Dia menjalanin, dia mengambil dari parameter validation, yang nanti, itu kan isinya itu bakalan array kan? Jadi bisa langsung kita pecah, langsung kita looping. Kita looping, pakai isinya itu, kita kasih arrow function lagi. Nama variable-nya, untuk nampung hasil pecahannya, kita taruh di element, berarti kan? Kita bisa dapat dari element. Yang dipecah berarti isi dari area validation ya? Isi dari area validation. Nah, ditampung di variable element ini. Oke. Itu, kita pakai variable result yang kita bikin di atas. Result sama dengan form validation. Form validation disini kan dia lebih, nah ini fungsin yang Mas bikin berarti ya, regex. Nah, jadi ini fungsin, kita manggil fungsin form validation. Disini itu tadi kan, object, type, sama value. Nah, label, element, value-nya kita ambil dari, disini. Itu lupa gue ganti jadi value, biarin lah. Oke. Label disini. Label ambil dari sini, element ambil dari sini kan. Oke. Masuk ke form validation, berarti dia di looping, kalau, kalau dapat dia return ya. Return sih, apa yang di return? yang di return apa? Return error. Errornya apa untuknya? Tipe data error apa? Bentar. Object. Nope. Eh, string. String. Yup. tipe data, tipe data apa? Yang, jadi, function from validation ini, dia itu, nge-return, string. Hasil dari, Eh, hasil dari function yang, yang dia baca. Misalnya, kalau misalnya kita, misinya, salah, dia ngeluarin ini, berarti kan return error-nya. Oke. Ya, return error itu bakal dikeluarin di sebelah, kalau let the front end-nya ada di, kalau lihat dari tampilannya ada di, ini. Ya, di situ. Betul. Berarti dia ngebaca di state error. Iya. Oke, lanjut. Kenapa dia, bagaimana cara dia nge-sip di state error-nya. So. Nah, jadi, udah kan. Oke. Jika result, yang artinya, kalau misalnya, function kita ini, ngebalikin, apa, ngebalikin hasil, atau, gimana ngomongnya? Kalau misalnya, form validation-nya itu, dia nge-return error, kita bikin kondisi kan, jika ada, kita isi if-nya, result array, push result. Jadi, kita ini bikin dua variable, tujuannya itu, pertama, variable si result ini, itu buat nampung, hasil, yang di-return dari form validation, satu per satu. Nah, kalau misalnya, form validation-nya, dia nge-return error, kita masukin error-nya, ke dalam array, dengan cara kita, Kenapa dimasukin, kenapa dimasukin ke dalam array? Ya, soalnya kalau kita gak masukin ke dalam array, misalnya sama aja gitu kan, sama kayak result, yang dapat cuma yang paling terakhir doang, yang paling terakhir di looping. Oke, jadi kita masukin ke dalam array, biar kita tuh bisa dapat semuanya. Oke, berarti semua error, semua error, semua error dimasukin ya? Iya. Tapi, kan dia ini ya, kan dia array ya, kenapa yang muncul cuma satu, di tampilannya? Ini. Soalnya kan ditandain pakai label. Berarti lanjut ke bawah, itu kuncinya. Oke, udah, kita ke bawah. Nah, jika si array ini, dia ada isinya, kita jalanin fungsi ini kan, kita nge-set-set, oh, jadi di sini, ketika result array ini, dia ada isinya, kita nge-set-set error, benar, gue cek dulu error, untuknya apa sih? objek. Objek, oke. Dia nge-set-set error, apa, isinya, dia kan array itu kan objek kosong. Nah, jadi, yakin objek kosong? Belum tentu. Bisa jadi ada isinya. Di sini-nya? Iya, kan dia real time. Awalnya kosong, awalnya kosong. Bisa jadi, saat parent state itu, dia ada isinya kan. Nah, makanya pakai spread operator. Lanjut. ini berarti kita pecah si objek kosongnya kan. Awalnya berarti dia kan kosong nih. Kita, misalnya kita pecah lah, kita looping, atau apa. Nah, baru abis itu, error-nya ini, kita isi, pakai, name dari sini. Name itu apa? Name itu apanya? Name itu apanya? Ini ya. Oke. Event target name, itu ngambil name dari, event target name. browsing lah. Event target name. Iya, event. Event itu, kalau dari tag HTML-nya itu dari mana? Coba browsing. Oh, dari ini. Dari sini. Nih. Iya. Dari name itu? Iya. Karena tampilannya di state error dot, hal yang sama kan? Name-nya juga. Iya. Jadi kenapa ini nggak keluar tiga-tiganya? Soalnya kita panggilnya per name komponennya. Nggak. Coba cek isinya. Name itu apa. Research array kurungsiku research array length min 1. Paham nggak? Di... 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 Bentar ya. Coba... Research array itu... Anda kena... Tidak ada refresh token. Add new lah. Masa? Iya. Ini. Taling gampang add new. Kalau ngecek error. Udah kali. Tadi masih ada ya. Yang itu ya. Ternyata. Terus banget. Yang lu eksekusi yang pas on blur. Ya nggak masuk lah. Oh berarti gini-gini. Yang kita tes berarti... Terlalu gampang. Itu cuma satu. Coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Yang dua apa. Yang bentuknya array yang mana. Yang array-nya lebih dari satu yang mana. Validation-nya. Validation-nya. Di input. Coba lihat. Coba scroll. Iya ya. Scroll ke bawah. Kan itu kan fungsinya. Yang di input text-nya lah. Yang lu lihat. Eksekusinya yang punya array lebih dari satu. Field yang mana. Oke gue jelasin dulu. Berarti user ID. User ID. Alphanumeric. Alphanumeric. Ya. No white space. Berarti. Alphanumeric itu. Hanya boleh. Karakter sama angka. Simbol nggak boleh. No white space itu nggak boleh ada. Ada spasi. Iya. Oke. Nah. See. Hmm. Oke. Hmm. Oke. Coba. Yang. Coba lu. Load dulu. Itu soalnya error-nya udah banyak tuh. Udah banyak. Eh. Biarkanin si user ID aja. Oke. Oke. Lu jalanin semuanya lah. Masa dua-duanya doang? Apa? Yang itu. Alphanumeric-nya juga. Validation-nya lu gagalin. Simbol. Spasi. Kenapa yang keluar cuma white space? Kalau kita pakai simbol lagi. Soalnya dia nelupi. Soalnya. Itu kuncinya adalah di result r. Kurung siku. Result r minus 1. Jadi berarti ngebacanya itu. Name-nya itu berarti kan ini. User ID. Iya kan? Iya. Iya. Return error-nya kan array. Karena pertama kan dia array masuknya kan. Iya. Ini kan dipush. Array-nya kan. Diceknya satu-satu. Pertama alphanumeric. Kedua no white space. Iya. Kenapa yang keluar no white space doang? Alphanumeric-nya nggak keluar lagi. Ini kan udah dibilangnya gara-gara ini. Ya itu apa? Coba jelaskan sama gue. Gue melimitasi tampilannya hanya berdasarkan apa? Coba lo konsolok. Paling gampang pakai konsolok lo eksekusi. Result array-nya aja lo konsolok. Susahnya apa? Result array-nya aja lo konsolok lo. Nggak usah di-cancel. Lo klik R lagi juga udah kosong. Simbol. Oke. Nah dari sini jawabannya udah kelihatan. Kelihatan. Jadi sekarang itu kan dia kan. Kita kan kayak istilahnya kan memulai. Minus 1. Minus 1. Berarti minus 1. Berarti lo nggak pernah bermain dengan array dynamic ya? Dengan index yang lo jarang bermain dengan array index berarti. Mirip sama apa ya? Sama validation kayaknya. Validation awal kan gue bikinnya array-nya ada 2. Pertama alfanumeric. Kedua no white space. Kan sama tuh keluarnya. Ada 2. Kenapa yang muncul cuma 1 dan itu cuma no white space doang? Iya. Gara-gara ini dikerangin 1. Tapi gue nggak bisa bilang yang dikura apa. Cara dia ngebaca 1-nya ini kan index kan dari 0-1. Kalau misalnya kita ngeliat di sini. Iya. Index 0-1. Berarti. Kalau misalnya kita liat dari sini kan. Ini 0. Ini 1. Betul. Berarti. Dikurangin 1 ya berarti yang dikurangin yang. Nah. Makanya tadi gue bilang. Oh dikurangin berarti yang index 1 kan. Berarti yang ini kan. Nah tapi yang keluar masih yang white space. Berarti kan di-delete yang ini dong. Bukan. Coba itu. Ada komanya nggak? Kalau ada komanya tuh main index. Kalau nggak ada komanya berarti. Fungsi apa? Coba lu baca baik-baik lagi. Balik ke kotanya. Researcharray.lang. Itu. Bukan. Itu. Bukan. Gue ngebaca dotline-nya. Berarti kalau dotline itu kan dia ada. Berarti kan ngitung kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak. Kayak ngitung karakter. Nah. Berarti kalau misalnya kita. Minus 1. Berarti kita kurangin yang ini. Yang ini dihilangin. Salah. Bambang. Coba lu. konsolok si researcharray.lang nya coba. Sudah lulus deh gue. 1. Tambahin lagi. Errornya 1 lagi. 2. Sudah paham dong. Kenapa? Hitungan matematika awalnya dari angka berapa? Iya. Hitungan array awalnya dari angka berapa? Hitungan array. 0. Awal. Hitungan matematika awalnya dari? Dari 1. Iya. Berarti ada kelebihan berapa angka? Kelebihan 1 angka. 2 dikurang 1, 1. Iya. Kalau lu PCSD gue. Coba lu balik ke situ. Yang gue cari apa? Research array index keberapa? Tadi yang gue masukin. Iya. Berarti yang gue targetin apa? Index keberapa? Index ke 1? Salah. Bener dong. Salah. Kalau index ke 1, semuanya bilangannya fix. Yang gue keluarin kan research array dotline. Iya. Min 1. Berarti yang gue keluarin index keberapa? 0. Salah. Index terakhir yang gue keluarin. Nah, 1 itu kan yang terakhir. Soalnya maksimal dari array ini. Yang terakhir. Ingat, matematika. Yang terakhir belum tentu 1. Kalau gue bikin 3 biji validation, apakah yang keluar 1? Enggak. Yang keluar 2. Betul. Berarti yang terakhir yang gue pakai. Berarti apapun, pasti yang keluar no addspace. Kenapa? No addspace itu yang terakhir. Berarti caranya orang di form itu, no addspace itu yang dibenerin dulu, baru dia ngebenerin inputnya. Atau dia mau benerin sebaliknya, silahkan. Tapi yang pasti validation-nya akan keluar yang terakhir. Dulu. Coba lo no addspace dulu baru simbol. Terus lo solving keduanya. Oh, iya. Ya, gara-gara dia disini trak. Enggak. Itu kan, ini kan library-nya doang. Eksekusinya kan di input text. Coba liat input text-nya. Input text. Oh, gara-gara dia disini trak. Oh, gara-gara dia disini terakhir ya no addspace-nya ya. Oh. Kalau misalnya gue balik, berarti yang terakhir jadi yang alfanumeric. Betul. Oke, oke. Udah disave dulu? Oh, udah. Misalnya, ini kan yang terakhir apa? Alfanumeric. Ya, terserah. Yang pasti yang terakhir keluarnya alfanumeric. Nah, gue pake spasi, kagak berubah nih. Iya. Kalau misalnya gue spasi dulu, kita pake alfanumeric. Alfanumeric dulu. Baru-baru. Baru-baru. Baru. Oke, oke. Gue liat kodingan goyang ini gak, mas? Iya, gue tuh bikin apa ya? Kalau ngasih lah gue tuh ngurangin array juga. Apa gue bikin... Apa gue? Jadi adalah kan gue tuh ngurangin apa? Ngurangin minus satu gitu kan. Kan gue ngeliat dari dokumentasi framework gue kan. Gue liat tuh minus satu set kan. Kayaknya gue tuh cuma kayak beneran ngurangin doang. Tau ya? Enggak ya? Enggak. Ini adalah... Ini adalah... Apa yang gue mau gitu loh. Ini adalah trik. Trik koding se-efisien mungkin. Nah, kalau gak salah ini nih. Jadi gue tuh pengen nambahin disini kan. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Itu gue gak bisa. Jadi gak ada angkanya. Tadi dia tuh pengen gue tambahin angka kan disini. Tapi gue aja gak bisa. Yaelah. Eh, ya, ya. Udah paham gue sekarang. Oke. Ringgut. Oke. Gitu juga nanti. Gue rambat sini. Kerjaan lo banyak yang gue ganti. Banyak memang. Eh, pusing balik. Oke. Jadi, kalau misalnya... Itu handle password loh. Bukan. Itu ke atas. Iya. Tadi kita lihat. Oke. Itu save button disable true. Itu kalau misalnya ada error, gue bikin dia disable. Ya, disable. Jadi kalau gak ada error, baru dia false nanti. Dalam block ini kan. Kalau misalnya dihitung arraynya ada, ada isinya kan lagi dari 0. Oh, berarti dia masih ada yang error. Orang gak bisa nge-save kan. Ya, itu kalau else semua, kalau gak ada semua, jalankan fungsi clear error. Buka clear error. Fungsi clear error. Itu gue mendelete si error berdasarkan objeknya apa. Gitu aja sih. Oh, jadi kan error ini juga ada. Oh, variable ini ya. Iya, variable name kan dari name. Kan error name yang gue delete. Bener-bener. 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 Ya, delete. Bener-bener. Jadi kan yang bisa lihat itu kan. Objek terrornya kan. Iya, error itu objek. Coba lo buka lagi fungsinnya. Function clear error coba lo buka. Back. Coba. Coba. Iya. Enggak, enggak. Diilangin. Diilangin. Hah? Apa? Di, 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 di backspace. Di, di backspace. Tep. Ilang errornya. Ya, gak akan ada lah. Lu, lu langsung lu override kayak gitu aja. Berdasarkan ini kan? Di step-nya gak? Iya, berdasarkan itu. Kan namenya udah, emang udah dari situ. Coba lo buka clear ya. Coba buka clear errornya. Oke. Itu cara, itu cara, itu cara gue ngambil di state error. State itu gak bisa, gak bisa langsung diubah. Gak bisa langsung di delete. Karena, tipe, walaupun tipe data dia, ini, 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 ini memang, ini standarisasi, ya bukan standarisasi ya, salah satu, salah satu trik di dalam react. Karena, ya, karena state itu, walaupun dia objek, tipe datanya secara real, dia beda. Hmm. Ya, kalau lu buka DOM-nya, si state error ini, dia bukan murni objek. Oke. Tapi, dia objek. Jadi, gue harus mensign, untuk gue sign ke dalam variable, jadi gue gak bisa, di state, delete di state error dot apa tuh gak bisa. Karena, karena bukan begitu caranya, nge-delete state itu. Jadi, harus gue masukin variable dulu. Kalau gue masukin variable, ya, dia akan tetap sama, gak bisa di delete. Jadi, caranya adalah gue nge-assign objek baru ke dalam error. Isinya adalah di state error. Sehingga, error itu adalah murni objek dengan isiannya di state error. Oke, oke. Setelah itu, baru gue bisa masukin lagi. Kenapa itu cuma satu? Karena sama. Isinya sama. Full. Full objek error itu, gue replace. Intinya, full objek error itu, gue replace. Gue gak nge-assign, tapi gue replace. Dengan objek baru, yang namanya errors. Objeknya sama. Jadi, pas dari saat dibaca, dia sama aja. Oh, jadi gitu ya. Javascript bisa begitu. Gak tau, gue. Python lebih jago lagi dari javascript. Apanya? Kemampuannya? Enggak, maksud gue ininya. Kayak, nge-set-set kan. Sekian gue tuh, kita tuh kayak mengharus. Ya, ya. Ya, ini kan karena react. Eh. Ini kan karena react. React itu agak berbeda lah, bahasa pemogramannya. Oh, iya memang. Kan dia framework kan. Oke. Terus, scroll ke bawah. Kenapa save button-nya bisa false lagi? Tunggu. Itu, di state user, itu masukin value itu standar. Ini cuma ngisi value-nya doang. Jadi, ngisi value-nya itu dari sini. Di state user. Iya. Di state user, seperti operator user, name-nya apa, value-nya apa. Ini ngisi datanya, ya. Ini juga ngisi data. Oke. Next, ke bawah. Delete error on change password. Ini spesial. Khusus untuk user. Yang lain, yang lain enggak. Karena password ini, sama gue, enggak dimasukin. Eh, change password sama confirm password ini, itu ada di bawah. Iya. Jadi, dia enggak akan dibaca. Kalau untuk menghidupkan si update button ini, sebenarnya. Karena kan dia masih satu kumpulan. Iya. Dan errors itu kan dynamic. Seluruh field yang ada di halaman ini, diserap sama dia. Iya. Jadi, dia case-nya spesial. Itu skip aja. Itu memang harus di-delete. Kemudian, itu. Duh, gue udah delete. Kemudian, error. Nah, ini salah satunya juga. Selain objek keys, lo bisa bikin let errors kayak gini, terus di-state. Nah, kayak gitu. Enggak bisa disama denganin. Lo bikin objek kayak gitu. Enggak bisa bikin masuk ke satu variable. Oke. Oke, lanjut ke bawah. Nah, itu baru untuk ininya, gue di-validate input. Oke, lo baca validate input. Yes, itu nyalin tombol. Di atasnya itu. Ya, validatenya. Coba lo jelasin validatenya. Validatenya itu. Ininya. Yang atasnya. Itu kan cuma tombol doang. Iya, iya. Satu function. Iya, ini masih validate input. Kita bikin, tadi kan variable const. Array kosong. Kita bikin variable let mandatory field. Dari mana? Dari state. Iya. Coba lo baca state mandatory field-nya itu apa. Baru lo bisa ngerti. Iya, lo hover aja udah kebaca. Gak usah lo klik juga. Iya, ta'an. Iya, ta'an. Jadi, mandatory field itu adalah field yang harus diisi. Sama fungsinya. Fungsinya sama. Memberikan nilai error juga. Tetapi yang gue baca adalah Oh, lo nilain aja. Yang dibaca. Coba. Itu ada name, label kan udah beres. Ya, coba lo kebawah. Ya, gue ngelakuin apa. Di sini kan, oh iya oke. Udah kan tadi ini udah. Kita bikin, apa kita ngambil variable let. Biar bisa kita, apa, uba-ubah isinya. Itu, kita bikin variable let user. Isinya itu state user. Berarti kan kosongan kan, objek. Objek isinya itu property. Lalu nya kosong. Aduh. Abis itu. Gue banyak yang konsisten. Masih banyak yang konsisten gue. Apa? Gak apa-apa. Gue masih ada yang gak konsisten gue. Oh, oke-oke. Ini kan mandatory field-nya kan, bentuk yang ini kan, tadi itu kan, dia kan array. Isinya objek. Nah, gara-gara dia udah array, kita bisa pecah. Pake for each. Kita tampung di variable element kan. Element. Nah, habis itu. Jadi, elemen ini isinya berarti, kalau kita pecah, isinya berarti udah per objek. Ya kan? Nah, dari objek itu, kita bisa panggil, cara panggil property-nya tinggal dot name. Element dot name, element dot username kah, atau full name, dan lain-lain. Oh, salah. Eh? Salah. Iya dong. Salah. Salah. coba lo baca lagi. Oh. Coba lo baca lagi, mandatory field. Ini elemen ya sih. Gue ngepecah, gue ngepecah mandatory field. Mandatory field kan begini. Nih. Jadi, elemen itu adalah, index. Ya, enggak apa aja dalam satu. Berarti kalau gue kan elemen dot name. Jadi, Mandatory field itu kan, re-of object kan. Nah, itu gue for each. Terus gue kasih satu variable element. Jadi kan itu saat gue looping, dia elemen, 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 elemen. Bener gak? Iya. Elemen itu isinya ada name, ada label. Ada label. Iya. Kenapa lo bilang elemen dot name, elemen dot username. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. User. Kan kalau elemen dot name, artinya apa yang gue panggil? Si name-nya. Apanya? Property-nya. Value name-nya. Iya. Berarti value name-nya ada apa aja? Tadi. Ada username, full name, password, email, company ID, role ID. Iya, berarti user dot username, user dot full name, user dot itu. Oke. Oke, itu. Tinggal. Oke. Terus, yang gue lakukan adalah? Iya, bikin kondisi. Dimana? Ini. Ini. Bikin, bikin kondisi. Misalnya, user. User. Menurut? motorcycle. Sudah. Sudah. Sudah bener. ini dipanggil di oh iya jadi kalau misalnya user.fullname atau dan apa atau properti lainnya kita masukin ke array kita masukin ke array kita masukin ke array sini kita masukin yang tadi ini elemen elemen.name dia bentuknya itu string berarti isi dari array-nya ini itu array-nya string kemudian itu cache edit form itu di don't care aja itu khusus untuk edit itu gua ngilangin password doang sebenarnya berarti segini kan iya nggak perlu nah kita berarti lebih dari 0 or kita becah error kan error objek berarti kan kita jadi array-nya dulu kan pakai function objek.qs nah udah jadi array bisa kita hitung dong lengnya kan jika valid value itu lebih dari 0 berarti ada isinya sama apa state error ini dia ada ada isinya ini di disable tombolnya betul kalau misalnya ininya dia kosong else dia ini kosong tombolnya itu dinyalain oke coba balik ke form itu udah betul balik ke form enggak enggak bukan-bukan balik ke front end front endnya ke tampilan-tampilan oke add sekarang klik add aja oke isi user id bla 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 isi-isi aja dulu isi aja tat 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 terus lu backspace lagi terus lu backspace sampe kosong terus lu klik di luar di luar itu klik di luarnya klik di luarnya nah error-nya keluar kan keluar oke lu back ke function validate input kenapa di validate atasnya itu input change password kenapa di validate input dia nggak masukin error lagi padahal itu kan ada error-nya disitu di tampilannya enggak soalnya kan validate input ini kan dia dipanggila terakhir iya tapi buktinya itu ada keluar tuh ada ada error keluar ada merah-merah tuh itu dari mana dari sini dari mana ini oke sekarang berarti kita bahas required input oke so ntar gue baca dulu sama semuanya event sama label doang oke 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 so record input asinkronos isinya event sama objek nah itu kita bikin variable const ya biasa kan yang tadi kan target name ininya namanya e kita kita jika jika Pak jika variable ini dia itu masksong wcek yang kan kita ketika dia ini kosong jika harus apa dia menurut error dong harus harus diisi nah berarti disini kan kita ada function set set kita nge-set setnya apa error nah udah kan dia masukkan isinya ini dinyalain function disable nya nah kenapa dia ini masih mati sama apa tombol masih mati terus errornya keluar pertama ya error merah ini keluar gara-gara kita udah nge-set set si error ini kan udah kita isi nih set errornya kedua ininya mati soalnya di record input ini dia ada matiin tombol lagi ya kenapa di required input sama di validate input ada save button disable sama-sama ada dis sama save button disable karena berbeda yang dia gradasi itu berbeda disini itu 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 nggak usah apa itu nggak usah di nggak usah di ini gue bisa jelasin gue jelasin aja karena itu sebenarnya tricky required input itu hanya saat dia on blur aja ya pertama itu ada case dimana akhirnya hmm dia cuma error doang tapi requirednya requirednya sukses oh oke saat kita validate jadi ada gua ngunci sebanyak-banyaknya biar dia nggak ini ini sebenarnya agak tricky sih sebenarnya bisa disederhanain cuma kalau gua sederhanain di satu yang lain bakal ngefek jadi ya gua biarin aja lah sih save button disable di validate input itu tetap ngunci ada case ada case tertentu kalau misalnya gua klik doang terus gua out itu required input cuma kalau saat gua ketik-ketik-ketik gua masih harus tetap save button disable disitu makanya saat error keluar save button disablenya true itu ada di validate input saat dia ketik dan ketikannya ada lainnya lebih dari nol itu aja sih oke coba balik ke form lagi ini step terakhir oke isi semuanya data disini data disini semuanya isi tapi usernamenya samain dengan yang gua ada di atas itu gua udah ngetes ya itu yang gua padirin pertama soalnya di backend juga ada permintaan itu kan kayak gua bingung kok di frontend udah nahanin nih berarti mas ulil ngebuat validasi sendiri kan betul jadi validasi itu lebih baik ada juga ya itu ntar ini tes 123 tes 123 misalnya kita isi apa aja lah email yang bener company ini ini nah ketika itu save kan ada nih nah cara gunarinya itu ini kemarin tuh nah dapat ternyata nah ini ada disini ini user id jadi nah ini 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 udah gua baca kemarin nih jadi gini pertama kita bikin variable cons user itu dia nampung datanya si API jadi satu data ini diambil semua nih ditampungkan di variable user nah abis itu kita tinggal apa kita bikin kondisi nah kita bikin kondisi dimana if if that user berarti kan kalau misalnya misalnya dia itu ada isinya ya kan kita pecah nih ini kan dia isinya kan udah apa udah hasil respon dari API kan persis kan jadi dia isinya array nah kita for each jadi isi si user ini ditampung apa pecahan dari si user ini ditampung di variable element nah kita tinggal kita panggil kalau misalnya username yang ada di API itu sama sama kayak username yang ada di field berarti jadi dia udah ada nge return kan disini dia nge set set apa gara gara udah ada kita langsung taruh di set si error kita taruh lah ini user id kena duplicate disini kita nge disable tombolnya oke oke mumpung masih ada waktu ya oke jelasin sama gua handle dari si drop down oh handle dari drop down ini nih yang ini yang ini oh ya oke jadi kita kesini dulu ini kita value nya itu ditampung di satu role options nya itu kita pakai roles yang ini tuh dari API API ya ala sampai dari API disitu nah disini kita ada ini aja deh company deh sama kan value nya itu kita tampung di satu company option nya itu company code ambil dari API on change option ini kan sama aja kayak tadi e yang ada disitu kan event kan ini kita rename option jadi ketika dipanggil kita bisa isi pakai e hasil dari arrow function kan apa props nya props nya si drop down nah oke nah kita disini langsung nge set 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 company satu company itu kan tadi kan dia itu step untuk apa untuk nampung hasil pilihan ngomongnya gitu ya untuk nampung hasil pilihan nah udah dari sini kita bisa langsung ambil value nya kan ada value sama ada kan di value doang value doang cu kalau bisa nge bilang lain kode gitu-gitu maksud gue itu semuanya udah ketampung disana itu kan objek oh oke berarti ini langsung ketampung apa langsung ketampung kan jadi berarti ini isinya itu satu objek full dari si API company ya kan oke udah udah ditampung satu company nah kita disini untuk nah ini itu proses emang emang benar gue yang ngomong tadi apa emang yakin bener emang yakin bener yang gue omongin oke kita tes dulu 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 bener gak ya option that value aja kalau mau bener ngapain gue ya kan itu pasti masuk sama aja sih kadang dia kadang dia running nya kecepatan jadi kagak ini ya jok javascript soalnya ya user user app company nah bener jadi satu objek full oke kita disini bisa dapat ID nya bisa dapat kode segala macamnya lah kan nah udah nah nah disini itu ini proses untuk masukin apa data yang tadi udah kita pilih ke state user yang nanti istilahnya state user itu gimana ngomong ya state user itu untuk langsung apa untuk di kirim ke backend nah jadi cara masukinnya itu kan kebetulan backend mintanya kan company ID nah jadi yang kita ambil itu kan di berarti kan ini kan udah langsung objek select to company ini kan nah jadi dari sini kan value ini kan berarti ini juga objek kan tadi udah kita lihat nah cara mengilai kita tinggal titik ID kalau kita pengen masukin yang lain misalnya lantai itu pengen masukin nama company nya atau yang lain itu kan tinggal titik tinggal titik name doang iya kan oke oke udah selesai nah ikut nonton juga si bapak udah mau 2 jam nih pak hei udah mau 2 jam nih abis 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 dia masukin abis dia nge set state nya ini dia masukin pilihan tadi dipilih user ke state user di property company ID dia ngelakuin setiap input lagi oke iya kan bukan tadi ada disini ya betul sekali last question last question oh udah tadi buka di tampilannya ini udah betul buka di tampilan kenapa yang keluar cuma EMS paramitra konsolidasi cuma name nya doang oh soalnya kan sedangkan dia objek kita manggilnya jadi di property si drop down nya ini kita tuh udah bisa langsung apa nih jadi ada option label eh nih ada option label itu name jadi makanya yang keluar itu langsung image paramitra konsolidasi kalau misalnya kita ganti jadi kode dia ngeluarin kode company code nya oke oke good tuh kan yang keluar kode company code nya kan yuk betul oke berarti Raja ada task gak buat IPA di backend backend udah abis belum? belum masih error masih error yang ini nih kagak mau padahal kan udah gue bikin table nya otomatis mas apa otomatis gue bikin table manual tapi pas gue jalanin dia tuh masih gak mau kan aku kemarin tuh udah nge-trash kan seharian tuh gimana caranya terus kayak kenapa dia gak mau bikin otomatis juga kan nah itu gak tau deh gara-gara apa gitu masih error disini sih jadi full request nya masih yang ini eee story full request nya kan terakhir pengen ngerubah login biar pake username kan nah ini masih masih ke pending gara-gara ini kan error jadi istilahnya aku aku belum bisa ngetes di lokal bentar-bentar liat log error nya nah ini ini yuk sebentar line line 8 ORM ini line 2 coba coba buka script nya nih tadi mana line 8 di file ORM db.py cuma ini doang variable nih ini oke coba ntar suaranya mas reja kecil aku gedein dulu buka buka settings nya coba buka settings nya coba buka settings nya coba nah ini kan ambil dari file.tnv eee mana file nya woi database database url iya itu ambil dari file bukan dari environment variable yang di windows bukan jadi kita udah pake file jauh ada di file folder jauh jauh dan jauh coba di print ini aja di pingin coba print settings terus coba 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 jani jani coba 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 scroll ke atas kebawah kebawah ke terlalu banyak terus terus nah terus jangan kecepetan keliatan terus nah keliatan coba tambahin apakah sama dengan penanda dibawah printnya di line 10 eh? boleh boleh sama dengan aja yang banyak nah iya sama dengan aja yang banyak tuh terus nah ada gak sama dengannya? gak ada hilang file nya berarti udah kena error disini nah cuma kalau gitu berarti di atas itu harusnya nah coba kalau gak setting sih harusnya beda aku coba tuh iya file nya gak ada bentar bentar nih aku pindah import setting from setting settings dari mana? gak kalau gak salah soalnya .inv nya saya ini saya apa di ignore jadi kemarin itu kan terakhir aku ngerjainnya gini kita kesini itu masih ada ya berarti gue copy aja iya harus harusnya sih kalau misalnya di itu dia masih ada aja sih harusnya iya harusnya ada sih iya ngapain di paste new file new file new file dulu .inv oh ya Allah kagak merhatiin dong gue bukan kagak merhatiin lu kagak liatin log error nya buka jadi kemarin gue sempet 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 ngecek Mas Reza ngecommit apa kan gue liat apa namanya git ignore wah ada ada lain baru tuh tapi gue cuma ngeliat gue cuma ngebaca ah cuma ada lain baru doang gitu kan kagak gue liat lain barunya apaan oh dia dia pas ke puluh baru dia nggak ini oh yang repo lama masih dipake nah itu di install dulu pip install pika 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 cuuu udah oh di peronin ada atas lagi nggak ah oh saya mau ngasih di atas saya mau ngasih di atas mas baru baru oh gitu yaudah yaudah berarti yang ini bisa ini ya mas berarti ini bisa di ACC ya eh belum sih yang mana belum 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 enggak soalnya mas coba lu running lu running dulu enggak enggak yang ini kan ini kan udah udah bisa login pakai username terus kan kata mas aja kan oh berarti username nya harus unik nah kemarin itu di backend belum ada validasi uniknya baru di apa belum di handle baru dari database doang kan dikasih apa constraint unik jadi kalau di API dia masih sukses harusnya kan enggak itu itu dulu sih kalau gitu kalau gitu berarti beresin apa nanti ada di frontend dulu aja tasnya berarti apa ya apa nanti ada depoinkan masnya datanya berarti basein dulu frontend nanti lanjut ke backend kalau udah beres jadi yang ini jadi yang ini di min dulu enggak itu udah beres kalau udah beres yang apa yang username udah beres udah di tes enggak enggak untuk aku kalau kalau ini nanti beres ke frontend kan iya iya oh iya oke oke berarti nanti ini aku beresin besok itu itu task bn urgent enggak enggak sih ya udah ya udah apa namanya best boilerplate buat ke WTFQ udah beres ya paling minta tambahin buat upload buat company sih yang enggak terlalu ini sih urgen sih ah iya iya oke saya saya mau ngasih di atas yang ini yang tadi ini yang abis 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 buat buat percobaan saya akan memberikan anda tas baru berjalan yang mana nih ini tas abis dari backend gampang account type doang nambahin satu nambahin satu inputan ini ya berarti ya oh oke oke yang account type itu nambah satu inputan tapi ada tapi nya mana stream lu tapi ada tapi nya rewrite semua validation dan itunya karena itu enggak sama sama yang user account type ya ini kan iya account type itu rewrite semua data table nya kalau belum sama sama yang di apa sama yang di user samain tapi seluruh flow dari handling table sama inputan itu samain kayak samain kayak user enggak tapi sebenarnya ini contact ada perubahan kan udah ada perubahan lu pula aja ntar enggak enggak maksud gue perubahan ini apa namanya oh iya coba gue pindah deh ini gue reverse dulu iya ada ada perubahan ini sih ada di dev kan ya perubahan account sebenernya sih ada perubahan sedikit cuman endpointnya belum ada yang PL sama BS itu iya jadi nambahin satu lagi kan nambahin satu field lagi itu tipe itu PL PL BS PL BS gitu kan sebenarnya nambahin type doang buat inputan sama edit iya nambahin field tipe doang iya buat CRU nya kalau misalnya masuk ke frontend kerjain itu dulu juga enggak papa untuk addnya segala macem jadiin console.log di step contact aja ini enak enak gue gue sih antisipasi aja bisa lu lupa jadi maksud gue kalau misalnya emang kayak apa ada perubahan gitu kan kayak di backendnya juga misalnya aku ngerjain ini nih forum ini kan aku bikin CRUD nya segala macem soalnya di backendnya juga perubahan misalnya aku kayak biar sekalian gitu loh backendnya kelar nih langsung ke frontend jadi biar CRUD nya juga jelas bisa apa enggaknya ya boleh cuma catatan gue yang kontep kontep itu ini yang username berarti beres besok iya kan besok kamis yang si perubahan kontep beres jumat iya iya kan iya udah berarti sabtu minggu lu kerjaan kontepnya iya kalo ini udah mulai ngetes udah orang user udah beres user makanya gue makanya gue pengen nge-send CD pakes ini biar gue bisa ngerjain upload oke 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 siap 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 itu sebenernya gue anjir kalo gue keteteran gue iya iya semua form capek iya semua form capek banyak sih banyak sih banyak sih banyak sih banyak sih banyak sih apalagi kalo dibuatnya begini ya aduh maaf aplikasi yang dijual sama korporat kalo kalo apa kalo validationnya hanya pada saat submit bisa dimaki-maki gue makanya gue bikin validationnya agak real time kan gimana inputan dan pluginnya react gak ada yang kayak gitu bikin manual menyedihkan aduh react gue udah coba satu-satu anjir menyedihkan gini bener-bener harus bikin dong bayang agak aja tapi enggak maksud gue kayak pas gue liat bikin yang ini ya berarti harus bener-bener ada ilmu UX dong ya kayak tau gitu loh oh apa sih kayak ini gimana ini gimana oh itu itu by doing aja nanti kalo lu udah mulai secara seiring berjalan waktu secara pengalaman lu lu bakal tau kalo sebenernya resehnya user itu kayak gimana seiring berjalan waktu aja itu sebenernya untuk sekarang makanya gue bikin user itu fix dulu udah di test dan fix biar itu jadi contoh gitu jadi kayak gini ini yang bakal lu kerjain gitu tapi ambil part yang dari user nanti kalo udah kalo udah ini ya misalnya kalo udah ini karena lu udah punya contoh lu cuma berhubungan sama uni nanti kalo misalnya akontap mas masih ada error lempar ke dipak akontap dia ngerjain gitu ya kan ini juga salah satu cara mempercepat lu cepet bisa gue udah jelasin full semuanya gue udah jelasin poinnya apa gue jelasin spread operator kayak gimana lu jelasin kenapa ini loopingnya kayak gini kenapa jungkir baliknya seperti ini biar lu paham lu udah paham lu kerjain gitu udah paham jadi nanti tuh ada part yang lu bisa langsung copy paste ada part yang saat lu copy paste tuh error iya 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 pasti pasti itu loh maksudnya nah sama kalo dilet kalo dilet gua sekarang pake dialog ya iya ha udah ngetest kemarin iya bagus sih bagus sih bedanya beda jawabnya sama yang dulu gua bikin deh eh yang lu bikin sucks gini cara yang front end cuy yang gue inget di user itu kan gue udah bikin user apa apa company lah intinya itu kan biasa kan ngecek yang duplikat kan jadi kalo misalnya ngeliat endpoint di backend nih kita liat misalnya yang contohnya nih company company kita liat di company nah ini ini kan ada get company by code iya kan terus misalnya kita pakein ini mana data data company nih misalnya ag ag ag01 ini kalo misalnya gua masukin itu ngertanya nge-returnin eh nge-returnin 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 mau gak apa mau apa enggak mau apa enggak ya apa dulu kalau sesuai ya boleh aja sesuai apa nih hanya Pak Didi dan Tuhan yang tahu gue lagi mencoba menerjemahkan otak dia lagi nih kenapa lagi kalau jadi mau gak apa dulu makanya iya Pak gak bisa jawab lah gak tahu apaan eh kalian berdua forum dalam forum personal chat sana nah iya ini jadi kalau misalnya Mas Reza lihat jadi kan gak gara Mas Ulil udah bikin validasi kan di depan jadi aku ada nih kayak ini contohnya kan URL company by code sebenarnya ini tuh aku tuh aku tuh bikin apa API ini tuh untuk ke frontend jadi dia ngecek udah ada apa belum kan nah jadi ketika kita masukin kode yang udah ada ini kan udah ada kan disini kan udah ada kode IG01 kan nah dia itu ngereturnya gini oh kenapa gak pas create aja apa kenapa gak pas create aja balikin validasinya iya kenapa gak harus pas get itu dia makanya kenapa harus get baru close jadi aku mikirnya kan frontend nih jadi kayak oh pas click submit dia ngeliat apa dia ngedilainin apa aja nih gitu loh jadi istilahnya aku tuh bukannya dari backend apa sih bikin apa ya bikin alurnya aku tuh malah dari frontend gitu loh makanya jadi dipecah-pecah semua jadi validasi required juga apa ada sendiri gitu-gitu loh tapi istilahnya tapi enggak enggak pas nge-post dari backendnya validasinya gitu jadi maksudnya dari pohonnya jadi ketika create company itu dia nge-gate dulu iya cek update baru nge-post gitu iya gitu kenapa gak kenapa gak dari post langsung nah maksudnya itu itu sebelumnya sekarang udah didubah gitu sekarang kalau frontendnya frontendnya udah rapi backendnya masih sama sih itu apa sih apa endpointnya company company coba coba lihat coba lihat ini ini yang enggak yang backend backend yang pas yang ini pas create company ini juga semua harus di rapihin apa di rapihin ini coba pas post ini kan yang lain satu satu kenapa kan situ aja tambahin validasi jadi disini langsung gitu ya iya iya kita lihat payloadnya iya manggil service buat ngeget dulu company ada apa enggak oh oke 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 iya bisa sih dari sini iya iya oke kenapa dua ini itu kalau gitu kan berarti depo ini dua kali ngehit ke backend ya gitulah gara-gara developmentnya berantakan kan jadi istilahnya enggak dipikirin dari awal jadi ketika ada permintaan nih langsung bikin baru bikin bikin baru gitu oh mau permintaan ini ngecek duplikat langsung bikin baru lagi gitu itu sebenarnya bukan itu sebenarnya bukan permintaan itu standar iya tapi kan gue kan belum tahu anda mau ngeles aja anda ketika belum ada validasinya nah itu minyaknya dibuka dulu ketika belum ada validasinya makanya akhirnya jadi permintaan dan dianggapnya permintaan gitu ya karena standarnya harusnya ada kurang kurang lebih begitu kurang lebih begitu jadi standar yang benar adalah pada saat lo pengen ngecek validasi itu pada saat dia post atau put itu validasinya baru lo cek jadi bukan pada saat get kenapa kalau misalnya post lo lo lolosin dulu maka itu bukan validasi karena lo gak nge-reject gitu nah jadi reject itu dari respon gitu loh standarnya itu seperti itu jadi kalau misalnya pas di get nya lagi itu logiknya itu datanya udah lewat dulu dong gak kena error jadi kalau front end gue yang lama itu tuh ada ada if else dulu betul cuma gini pertanyaan gue kalau misalnya datanya di pass terus pada saat di front end dia ada respon error nyambung gak gak dong respon ya lo 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 yang sekarang udah bisa mikir kan get itu kan hanya lolos get doang kalau orang respon misalnya untuk misalnya ada segala macem ya pada saat eksekusinya lah di respon immediately lah istilahnya kayak gitu nah itu maksud gue validation itu yang harus jalan dulu gitu makanya gak bisa langsung kayak gitu jadi di quote di front end sendiri returnnya jelas returnnya pada saat post makanya kan bisa dibikin bisa dibikin function disitu gitu kalau gak quote lo makin panjang panjang banget iya jadi dia ngecek kedua ketiga ini lolos semua baru masukin iya itu sama aja ya itu yaudahlah ini lewat lah ya gak usah saya mikir lagi ini udah salah sebenarnya salah struktur salah standar maksud gue tuh disini lo belajar sekeras-keras yang lo bisa dan lo mahamin semuanya dan inget jangan melakukan kesalahan lebih dari dua kali iya oke oke kenapa kalau kata parusdi tidak ada keledai melakukan kesalahan lebih dari dua kali berarti kalau lebih dari dua kali itu kata parusdi lebih-lebih dari keledai itu bahasa parusdi tapi terkadang kita menjadi keledai karena mungkin faktor lelah dan segala macem tengah waktu deadline tapi berusaha lah tidak menjadi lebih dari keledai itu aja lu sana-dua nah gitu selama standarnya masih benar kot lu agak sedikit beratakan itu masih bisa ditolerir karena human error kan nah kalau mesin error itu lebih parah mesinnya berarti jelas-jelas gak punya otak tapi ngelakuin kesalahan nah itu bugs nah kita bukan bugs kita human error itu aja sih tuh nah jadi user beresin company code itu nanti beresin itu yang diberesin CRU ya D-nya gak usah CRU aja yang beresin ya contact contact lah jangan company code company code panjangan contact dulu aja yang lu beresin kenapa gak mau nih wih contact ada yang beresin gue curiga nih kok ada yang error ini gak gue apa-apain tuh gak ada gak ada perubahan lu ngele ke lo ngele ke contact aja enggak bentar di back-in juga gak ada apa-apa di local atau dimana enggak ngele ke kalau jalan dari local di di gua gak localnya si dipa tuh local lu itu dari local ngehit ke selper autor ke local nah enggak tadi course error ya iya duduk Gua kaget course error apaan Tadi gagal apa tuh? Pemicunya tuh Gatau Gatau Pokoknya gua Gua diemin Pas balik lagi Gagau deh Tapi perlu login lagi? Engga kan? Engga ga perlu login lagi Oh Itu sih compiler lu aja error RAM nya lot Jadi lu benerin ini ntar sesuai dengan instruksi ini Gua benerin yang lain Oke oke Ada berapa jam dulu Upload cuy Hah? Iya lah itu lah Itu yang komen-komen sawer dong Eh Komen aja sawer loh Kayaknya itu komennya komen ya lu liat nih Di like banget? Astaga 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 Kok dia bisa dapet ya? Bingung gua Pau Kok Ngapain lu sawer itu? Makanya Dia 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 Streaming dong Streaming ke Youtube? Aduh Iya Eh Ilmu mahal Nggak ada yang nonton Mas Nggak ada yang nonton Asli Youtube gua nggak ada yang nonton Hehehe Udah aja Nggak ada yang nonton Youtube gua Jangan live streaming IG Streaming IG Jangan keliatan layarnya Lebih canggih dong Lu record lu masukin mana Lu post di IG Berapa detik Apanya Live streaming IG kan Bukan IG story Live streaming IG kan Kaga bisa di ini mas Gak bisa nampelin layar Ada bisa convertornya Kalo gak salah Tapi yang nonton mau Gue tuh udah nyoba Nge live IG dari laptop kan Biar gue pake OBS kan Ngesetting layar Kalo gak salah tuh ada lagi Ya gak apa-apa Di hp jadi jelek Cuma yang lebih parahnya lagi Mereka pada semaput 2 jam tuh tonton Ada aja 2 jam 2 jam Ada Ada Orang paling gabet sedunia mungkin Iya makanya Gue sudah membuang 1 hari bekerja saya Untuk mengajari anda Tolong dipergunakan sebaik-baiknya Baru 2 jam Baru 2 jam Eh 2 jam gue udah bisa benerin Baru 2 jam udah bisa benerin 1 patch Sayang muli ya Eh yaudah yaudah Udahan udahan gue juga udah ngantuk Gue 2 jam udah bisa benerin berapa patch Gue besok pagi harus ngambil KTP sama kakak dulu gue digrogol Jauh Jalan dulu gue besok Jemungut Jemungut Oke udah Udah migran Udah 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 Minggu depan ketemuan di Bandung lah Minggu depan hari apa? Ya bebas lu Lu kan free nih Harusnya Buset free Buset free Lu kan udah mau free Ya bikin masalah dikit di kantor gak masalah lah 20 Januari kan? Apa 27? Buset diigit loh tanggalnya loh Oh iya Makanya dicari lo padini Sorry pak udah banyak offer Jual mahal lah Lu gak usah jual mahal Lu gak usah jual mahal Lu udah terlihat mahal kan di matapati ini Ya boleh lah Mau tanggal 27 nya atau 28 masih oke lah Kan ngecikari lu gue aja Buset Buset Jangan sedih Jangan sedih Lu kagak tau lakinya dia dijadiin bispak di kantor Buset Ini salah satunya gue ngajarin nih bocah satu Jadi bispak gue Bispak Bispak Kacau 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 Ya cuman Kacau 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 Jadi jadi bener-bener punyanya si pak didik semungkinan sebelum ada budgeting sebelum budgeting aja ya udah mau bikin siluman dulu ini jadi berawal dari siluman yang bakal dibikin ntar jadi dimulai dari siluman yang lagi gua rencang ya Aduh jualan dulu aplikasi belum ada gitu kenapa jualan dulu tapi aplikasi belum ada gitu bukan 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 jualannya ini beneran mau develop lagi cuma bukan bukan nggak langsung jualan langsung di luar m karena pajaknya gede kalau emes jadi gini jadi gini kayaknya ya kayaknya nih mah pandangan teman gua aja ya nih sih kayak si unit kayak si dipak ya all yang di divisi R&D ini kedepannya bakal dipecah dipecah dari MS jadi udah nggak dalam berdera ya masih di bisnis unit dulu oh iya bisnis unit ya berawal dari biasanya kan kayak gitu berawal dari bisnis unit lama-lama lama 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 udah lama soalnya dia capek ngerayu aku tapi kalau kalau gua sih lebih prefer lebih prefer ini ya maksudnya di di site di kesampingkan dari si MS kenapa karena FICO ini satu FICO kedua aplikasi yang mau dibangun ketiga budgeting ini bakal jadi bakal jadi bakal jadi momok buat MS yang yang iri bakal banyak di internal MS itu kenapa nih ini aja nih nih kalau BRS FICO ini profitnya lumayan mau dipecah di MS gitu ya keliatannya sih begitu karena yang satu itu sepertinya sudah lelah menghadapi yang lain makanya dip masih mau dua tahun lagi dip apaan nggak tahu ya apa sih aku tuh kayak apa ya antara pengen nyoba keluar zona nyaman sama lagi kembali lingkungan baru soalnya aku tuh sekarang tuh kayak di kantor tuh istilahnya kayak pertama enggak ada motivasi buat ke kantornya ya bukan bukan untuk masalah kerjaan ya kerjaan sih masih 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 senang rakan masih happy masih suka gua segala macam tapi kayak untuk ke kantornya gua tuh enggak ada motivasi pertama kedua gua istilahnya udah udah mulai bosen lah melakukan kantor kan pertama ya istilahnya apa teman gua pada hilang semua gua nggak ada temen apa sih seumuran yang bisa gua apa sih ngobrol lepas segala macem entah itu ngobrol-ngobrolan sampah gitu-gitu kan istilahnya ya gue ya gue bosen aja sih gitu loh jadi pengen cari istilah lingkungan kerja tuh yang baru gitu loh lebih berarti lu kerja buat ngobrol dip selama ini ya enggak enggak juga ya gini-gini-gini gue kasih lu pandangan ya terkadang lu punya temen ya temen yang bakal yang bak temen itu bakal silih berganti datangin pergi datang-pegi datang-pegi ya tergantung situasi dan kondisi berarti kalau lu lagi nggak ada temen sekarang berarti temen-temen lu yang lain itu masih belum se-ide sama lu idenya dalam artian lu sekarang dipos untuk nge-create sesuatu lu dipos untuk berkarya lu dipos untuk menghasilkan sesuatu sedangkan temen-temen yang lain itu belum ada yang kayak gitu otomatis mereka bakal hilang enggak enggak bukan bukan mas bukan temen-temen gue temen-temen di kantor gue tuh di kantor tuh nggak ada apa sih nggak nggak ada sama sekali nggak ada refreshnya gitu loh paham nggak sih temen-temen orang-orang di kantor gue maksud gue lingkungan-lingkungan di kantor gue nah gua tuh sama sekali nggak ada refresh sama sekali gitu loh maksud gue paham nggak divisi lu sama nggak sekarang di tim lu tuh ada berapa yang ngerjain gua Mbak Yuni Mas Reja Mas Mas Sulil ingat gua sama Reja bukan tim lu ya udah masuk kan gue yang ngitung bodo amat secara-secara ya sekarang kalau lu kayak gitu lu selfish sama diri lu sendiri dong apa lu harus lu lu selfish namanya kalau kayak gitu secara struktur organisasi perusahaan gua sama Reja nggak ada di perusahaan itu oke ya jadi secara di atas kertas once ini udah kelar kita udah nggak ada nggak ada hubungan lagi sama barang lu di atas kertas ya ingat itu ini kita bicara masalah struktur dan hak dan kewajiban ya kan gua udah bilang sama lu apa namanya otak gua tuh simpel gua mandang hal-hal itu ya gua coba simpelin dulu nggak usah dibikin tripet ya maksud gua eh kalau eh gua lebih prefer better lu memikirkan hal yang seti hal yang tadi gua kasih sama lu ya bahan-bahan bahan-bahan lu buat kedepan dibanding tingkat kenyamanan lu di kantor kenapa nggak nggak ada hubungan nggak nggak yang namanya mencari kenyamanan tuh nggak akan ada habisnya gitu kalau kecuali tapi kalau misalnya lu bisa endure tidak nyamanan lu dan lu tetap terus maju ya lu kerjain-kerjain aja kumpulin oleh sebanyak-banyaknya value lu naik eh apa karakter lu berubah ya someday lu bisanya dapat kenyamanan lu sendiri tanpa lu harus bergantung sama orang lain ya sekarang lu sekarang kan namanya lu bergantung sama orang lain dong buat kenyamanan lu ya betul nah dan pertanyaan gua emang orang lain menggantungkan kenyamanannya ke lu belum tentu dong ya gitu loh maksud gua nih ini logis loh ya dong logis dong ya udah logiknya gitu aja hal yang gini deh nggak jauh gua sama reja dulu di air freight eh di air shore lah air shore atau air freight pecah gua ke FWD ke reja disini ya ketemunya dimana di project emf konteksnya apa project ketemu lagi konteksnya apa project walaupun gua masih bisa kontak reja ja ketemu yuk ngapain kayak jalan apa segala macem contoh me top yuk gitu nah tetapi gua juga paham reja punya keluarga punya anak istri punya kerjaan sibuk juga bakal jadi nyaman nggak kalo gua kontak hanya buat itu kecuali kan kalo misalnya ja ngobrol ini yuk sambil sambil makan kek atau sambil ngopi kayak dimana contoh dia seneng ngopi apa segala macem itu kan ketemu needsnya iya gitu kayak gitu aja ya daripada lu pusingin masalah tingkat kenyamanan lu lu juga masih muda lambat laun kalo lu punya duit yang lumayan banyak lu bisa beli kenyamanan lu sendiri bener nggak? tapi namanya membeli itu nggak bakal tahan lama nama fine belum tentu isinya kayak gua gua tuh pernah 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 baca kayak apa sih namanya istilahnya lu nge self reward nih tapi self reward itu tuh tipe yang konsumtif gitu kan jadi kayak misalnya oh misalnya lu nyaman tuh kalo lu kayak selalu ikut trend gitu kan kayak misalnya oh iphone nih iphone paling baru iphone apa 13 lu beli nanti ada iphone lagi lu beli lagi tapi itu tuh maksud gua tuh itu tuh nggak bakal bertahan lama kebahagiaan itu tuh nggak bakal bertahan lama betul sekarang ini kenyamanan mana yang tidak konsumtif jawab kenyamanan mana yang tidak konsumtif hmm konsumtif dalam hal materi apa general nih waktu segala macem hmm ya kita bisa kerucetin materi let's say lu keluar sama temen lu ngobrol sama temen lu iya emang nggak beli makan nggak beli minum nggak nggak beli rokok oh iya beli beli ya 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 feel konsumtif kan maksud gua lu bisa lu bisa beli di tarap yang tergantung lu lu boros apa nggak itu kan beda lagi mau besar kecil itu kan yang menentukan kan lu sendiri tapi apakah semuanya konsumtif iya cuy bener nggak ya sekarang kalo misalnya gua ngajakin lu eh dip hangout yuk mana makan stick sampe bego semingguan yang gua juga nggak mau abis duit cuy iya iya nggak ini yuk ke mana ke apa yang di pemuda sih tuh yang biasa lu pada sama itu candlestick emang nggak keluar duit keluar duit konsumtif makanya gua tanya sama lu kenyamanan mana yang nggak konsumtif maksud gua lu bisa beli kenyamanan lu sendiri itu tapi kan lu bisa atur sendiri makanya ini salah satunya kelemahan lu ya lu mandang satu flat dah beres nah gini ini ya gua bisa gabungin semuanya kenapa gua ngajarin lu hari ini kenapa selain biar lu gampang gua arahin buat kerjaan yang paham ini kenapa enggak nggak tau kenapa lu lu mandang mandang case yang gua kasih dari berapa dari mandang case yang gua kasih aja lu nggak nanya sama gua scoopnya apa yang harus lu pelajarin lu nggak nanya sebenernya gua udah tau kalo ini anak nanya gua kasih tau scoopnya lu nggak nanya sama gua satu ya kedua lu tadi nggak baca nggak baca poin-poin pentingnya di codenya gua makanya gua arahin dulu gua tanya ini lu juga lu juga tiba-tiba ngeheng karena lu nggak nanya pertamanya ngaruh juga ya kedua ketiga gua udah bilang sama lu kalo lu kuasain ini soal yang lu kasih ke gua kemaren itu nggak ada apa-apanya bisa lu kerjain betul? iya betul ya keempat kalo lu nguasain ini pandangan lu sedikit berubah dalam melihat sesuatu logik lu lebih jalan lagi oh ternyata way out itu nggak cuma dari satu satu pintu ada banyak pintu buat way out gua nyari yang efektifnya sebelah mana kelima lu bisa jadi problem solver karena tadi lu ngesolve sendiri gua ada berapa kali ngomong sama lu kenapa nggak lu konsolok gua udah ngasihin berapa kali sama kayak tadi pas misalnya ini error nggak tau kenapa dah kenapa nggak lu print aja itu si variabelnya lu keluarin biar bisa kelihatan jelas ini error bener disini apa nggak nah semua clue yang dikasih lu nggak jalanin lu nggak coba lu nggak try lu nggak nyoba itu sehingga apa lu cuma jalan di tempat makanya gua bilang tadi ya gua sempat bilang kemarin lu sempat melakukan kesalahan yang sama tiga kali di backend gua udah ngasihin lu berkali-kali tadi kenapa lu nggak konsolok kalau lu ngerti ah berarti kalau ada error ya di javascript ya gua coba konsolok aja dulu tadi ya biar gua tahu ini bener apa nggak keluarannya kalau di python gua coba print dulu aja itu udah pak cara paling simpel dalam solving problem cara bego terefektif untuk lu nyelesaikan masalah nah itulah kesimpulannya yang gua kasih teman lu tadi coba jangan menjadi lebih dari keledai karena keledai hanya melakukan kesalahan dua kali saja nah maksud harapan gua point of view itu tuh berubah dalam masalah segala macem karena jujur setinggi-tinggi ilmunya orang IT otaknya rumit tetapi eksekusinya eksekusinya kalau eksekusinya rumit otaknya lagi simpel kalau eksekusinya simpel otaknya lagi rumit nah kalau lu nggak keduanya nah lu belum naik lu belum naik derajat itu aja jadi tantangan itu akan selalu ada di mana-mana cuma case yang lu hadapin sekarang ini the real case yang bakal lu hadapin di mana-mana iya nih disini lu masih lu masih lebih enak kenapa lu tanya aja sama reja lu tempat lain pasti di barbarin orang iya 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 itu jadi tempat paling belajar lu masih bisa lu masih bisa belajar dengan tenang itu disini ini belum stressfulnya belum tinggi segala macem belum sampai lu ngerjain ini beneran deadline-nya besok oke belum sampai situ makanya kan kita kasih tadi gue bilang ya oke endpoint ini beres besok endpoint ini itu beres besok berarti satu minggu lu bisa mulai ngecew ngerjain yang si company eh yang account type ya iya account type itu disitu lu coba aja tapi setiap hari lu harus lebih baik lagi iya efektivitas lu ngerjain efesiensi waktu lu harus ditingkatin lagi itu aja sih jadi ceramah kan gue ya ada masukan bapak aja mumpung sesionnya malam nih lu ada masukan apa buat si Dipa mumpung nih gue udah ngomong nih iya apa ya kalo berseperempuan gue sih jantung ekspektasi lebih lah ke kantor ya berlambatnya ya apa ya gimana ya apa tadi mas ya jantung ekspektasi lebih dalam arti ya di kantor ya profesional aja kalo dapet temen ya bagus gitu apa bonus ya cuman jangan ekspektasi lebih dapet temen terus relasi yang baik karena ya gue per pengalaman lah kerja 2 tahun loyal cuman sama bosnya ya gak enak lah jangan profesional aja gitu jangan bukan jangan sih ya kalo berekspektasi mungkin boleh cuman jangan terlalu berharap ya intinya intinya jangan berharap ketinggian ya ya namanya ya profesional aja gitu ya kalo dapet bonus ya anggapnya bonus gitu ya dapet pertemanan relasi gitu ilmu ya anggapnya bonus gitu cuman yang penting yang utama sih terprofesional sih oke 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 ya 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 nah tuh udah dikasih tau tuh yang penting itu dulu jadi kantor tuh bukan temat nongkrong cuy Enggak, 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 gue tau, bukan, maksud gue tuh, gue tuh cuma pengen, apa ya istilahnya ya, entah itu gue kayak merasa ketinggalan sama temen-temen gue kan, istilahnya kayak temen-temen gue baru pada lulus kuliah kan, mereka pada nyari kerja baru, segala macem, gitu-gitu loh, entah kayak gue ada merasa ketinggalan disitu, atau, bisa, atau, atau gue mikirnya kayak, gue tuh sebenernya, gue tuh sekarang tuh kerja, istilahnya tuh bukan, apa, kan gue masih bujang gitu ya, masih umur 20 segala macem, Maksud gue tuh, gue tuh kerja, bukan untuk, survive banget gitu loh, jadi, maksud gue, di umur gue yang sekarang, gue tuh pengen lebih, apa sih, lebih, lebih, lebih nikmatin lah, lebih fun, segala macem, gitu-gitu sih, itu, itu, itu pendangan gue, yang, yang mungkin masih, ya, entah itu iri sama temen, atau segala macem, gitu sih Justru mereka yang lebih iri sama lo, mereka, 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 mereka dengan pengalaman nol, mereka nyari kerja, terus sekarang udah punya pengalaman, tapi belum lulus Nih, Pak, satu, gue tambahin doang nih, bersyukurlah, lo kerja, bukan karena terpaksa, karena lo, maksudnya terpaksa keadaan, lo menjadi tulang punggung keluarga Jadi, justru disitu lo harus menikmati, bersyukur, karena banyak orang yang akhirnya gak bisa kuliah, atau apapun itu, karena, gak, apa namanya, harus menanggung adiknya lah, emak bapaknya lah, atau apa, sebenernya itu Lo nikmati, lo syukurinya disitu sih, kalau, kalau diri gue, ya Gue aja, walaupun gak menanggung, tapi kan, gue menanggung diri gue sendiri, tuh dulu, setelah kuliah, karena kan, udah nih, udah kuliah, jangan sampe Minta duit lagi sama bapak gue, bapak gue ada pensiun, gitu kan, sendiri di Jakarta, berkabar itu, survive ya, bener-bener sendiri, gitu Nah, lo sebenernya, beban itu tuh udah jauh cabut dari, udah banyak berkurang, udah, udah lumayan hilang, ya, gitu Fun, ya, lo bisa mendapatkan fun lo dengan cara apapun, sih, gitu Jadi, pagi, di atas, di atas rooftop, sambil ngopi, ngoding, wah itu udah fun banget Kata siapa, kan gue serang kayak bisa bebas, mas, gue serang di atas 3 terus, atas 3-nya Pak Didi, kagak bisa kemana-mana gue Ya, seenggaknya kan, keluar dulu, bumat, merokok, set, sebatang, dua batang, terus turun lagi, set, ayo, hajar lagi Wih, anggap aja kayak lo main game, lagi raffling Wih, anggap aja gue kan, disuruh, ini-ini BS, masalahnya bukan masalah teknikal nih Terus, yang dibilang gak bisa gue, kan bete Jadi, aturan yang salah tuh, yang salah tuh, yang salah, bisnis proses nih Nah, udah kan tuh, nanya lah ke gue, pas gue gak bisa, jadi gue disalahin Ah, lu mah kebanyakan, kebanyakan gak taunya Set, bete, asli Nah, itu salah satu quest yang harus lo jalanin Apa? Belajar mengkoordinasikan secara strategis Kalau lo digituin, lo telan aja dulu Simple, lo eskalasi, lo ngetik bener Problem disini, disini, menurut saya, ini terkait bisnis proses yang tidak cocok dengan Sistem yang ada disini, di proses ini, di sistem ini Harusnya, secara sistem, pengennya tuh begini Tapi, kondisi yang ada yang sekarang, ininya begini Lo, skalesnya aja gak atas Serah atas jawabannya apa Kalau misalnya, coba dulu, Dip, kasih waktu sekian hari Bisa gak? Lu coba aja Simple, gitu aja dulu Kalau misalnya gak bisa, yaudah, lu serahin Ada yang bisa anginin gak? Ya Enggak, karena, apa ya Challenge dikerjaan itu banyak Itu yang ngebentuk orang, sebenarnya Misal, kalau misalnya lu gak bisa problem solving itu sekarang Mungkin karena mungkin sekarang lu gak bisa Atau memang, karena memang tidak bisa secara sistem Tapi kan lu gak tau Itu apakah nanti ke solving di patch berikutnya Iya Atau, atau, atau kayak gimana Ya, yang penting kan lu coba cari dulu Tapi Nah, tapi coba lu tutupin Misal kayak Jangan sampai suara hati lu tuh terlalu lantang kedengar keluar Iya Emang, emang kita-kita gak ngedumel Kalau kerja Ada kalanya kita ngedumel Tetapi, kita gak akan ngedumel langsung Dan kedengaran langsung dengan orang kantor Iya Kayak gitu Ada strateginya Minimal, ya Ya, tau Mindsetnya adalah Gitu Eskalasi aja gitu Iya Biasa anak-anak biliar ngedenger gue pas lagi ngedumel itu Ya, kalau anak biliar ngedengerin lu ngedumel gak masalah Asal jangan sampai yang orang yang bersangkutan lewat Terus ngedenger dumelan lu kan jadi aneh Itu yang bahaya Itu aja sih Ya, EBS Tau gue, gak paham gue EBS mah Gitu Gitu lah Dan nih kelamaan, doma jam 1 Kayak bingung Saya mau nge-review dulu github cardnya Lagi gue Banyak Ini banyak banget dah Ini ya Tb original ya Tb Upload tb tb original kan Iya Upload tb Pau, aku besok meet lagi Pau Iya Iya Aku juga Besok Kamu meeting Aku langsung jalan ke grogo Terus ngancar Udah nih ya Udah ya Meeting buat ini Ba Meeting buat reja ya kalau peridia ngubungin Aduh maaf Pak udah banyak offer hahaha juga mahal Oh gitu ya udah deh deh proyek aja harapannya kalau proyek aja masih ada harapan dong gua kan ya gitu ya boleh boleh lah boleh bapak yang satu ini memanglah saja di ajak rumahnya aja itu udah di luar kuasa saya pak iya Aduh hai hai ya setiap tidur ya thank you thank you terima kasih atas masyarakatnya para tetua suhu suhu itu adalah momok terburuk dekat di EMS para mitra di EMS ini kan dalam general dalam 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 forum kayak kaskus gitu-gitu suhu Riki kali suhu kalau di reddit guru-guru aja itu salah aku juga sih pau itu aku yang bikin istilah suhu sih terus jadi merasa jadi suhu kamu banyak sekali dosanya di EMS aku kan suka bikin ini kan gua tuh suka bikin ini apa namanya eh bukan istilah apa sih itu namanya panggilan kan wih suhu terus abis itu lama-lama jadi congkak ngerasa udah suhu ini kan salah ya itu salah gua iya padahal mulut gua tuh bahayanya tuh kayak begituan tuh suhu badan suhu badan panas oke lah yuk selanjutnya yuk 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 ditunggu beresnya yuk mapping gini kan